Ya, sebagaimana kita ketahui jika tim negosiasi Tiongkok hingga saat ini masih terus bekerja untuk mencapai kesepakatan damai secara penuh dengan Taiwan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping sebelum tahun 2030. Sebuah negosiasi yang ditawarkan pada masa Presiden Tiongkok, Teng Xiaoping. Negosiasi ini juga pernah diusahakan oleh Presiden Xi Jinping ketika dirinya bertemu dengan tokoh Kuomintang yang sekaligus menjabat sebagai Presiden The Republic of China periode 2008-2016 Ma Yongchou di Singapura pada tahun 2015 yang lalu untuk membicarakan penjelasan damai atas Taiwan. Lalu apa faktor penghambat dari perdamaian antara Tiongkok dan Taiwan ini? Benarkah Amerika dibalik semua ini? Bahkan ada yang menginginkan terjadinya perang antara Tiongkok dan Taiwan. JURNAL BARATA Nah pada faktanya hingga saat ini proses negosiasi damai di antara Tiongkok dan Taiwan masih tersendat dan belum menemukan titik terang selama Taiwan masih berada di bawah pemerintahan Tsai Ing-wen di mana narasi kemerdekaan terus ia dengungkan dengan dukungan Amerika. Sebagai pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen senang pencitraan politik dan menghabiskan uang hasil pajak demi program-program pencitraan politiknya. Bahkan pemerintahan Tsai Ing-wen juga tidak memiliki program yang jelas dan konkret bagi revitalisasi ekonomi Taiwan yang saat ini sedang sangat dibutuhkan. Akibatnya ekonomi Taiwan pun stagnan sekalipun GDP per kapita Taiwan jauh lebih tinggi dari Tiongkok daratan tetapi ekonomi yang stagnan, lapangan kerja pun kemudian menjadi terbatas dan kesempatan bisnis menjadi langka. Dan dalam situasi ekonomi yang buruk semacam ini, anak-anak muda Taiwan dan para pebisnis lebih memilih untuk mencari makan di Tiongkok daratan daripada di daerah mereka sendiri. Tentu saja Tiongkok daratan jauh lebih menarik karena ekonominya dinamis dan terus bergerak maju. Lapangan pekerjaan dan kesempatan bisnis pun terbuka lebar. Warga Taiwan cukup mengurus Taiwan Compatriot Permit atau semacam kartu identitas untuk bisa masuk dan tinggal di Tiongkok daratan. Saat ini ada sekitar 3 juta warga Taiwan yang berada di Tiongkok daratan untuk bekerja ataupun berbisnis. Akibatnya Taiwan pun kehilangan para profesionalnya yaitu generasi muda yang cerdas. Kondisi ini tentu menyebabkan ketergantungan Taiwan yang tinggi kepada ekonomi Tiongkok. Dan Taiwan memang jauh lebih membutuhkan dan tergantung kepada Tiongkok daratan daripada Tiongkok daratan terhadap Taiwan. Ini nampak jelas pada kasus ekspor nanas Taiwan misalnya yang diberhentikan oleh Tiongkok. Tindakan Tiongkok ini tentu memukul telak ekspor produk pertanian Taiwan. Taiwan memang cukup kesulitan sedangkan bagi Tiongkok daratan cukup mengalihkan pesanan nanasnya ke Filipina yang tentu dengan senang hati mengambil alih segmen pasar yang sebelumnya dikuasai oleh Taiwan. Akibatnya sekalipun narasi politik pemerintahan Tsai Ing-wen dan kelompoknya adalah kemerdekaan Taiwan namun secara konkret tidak ada langkah-langkah persiapan untuk menuju kemerdekaan yang mereka tempuh. Tidak ada upaya nyata untuk menyiapkan ekonomi Taiwan yang harus mengalami tekanan dari Tiongkok. Faktor lain yang juga menghambat langkah pemerintahan Tsai Ing-wen adalah separuh lebih warga Taiwan menolak gagasan kemerdekaan Taiwan. Mereka adalah para pendukung Kuomintang dan warga Taiwan yang berada di Tiongkok daratan karena bisnis ataupun bekerja. Bagi kelompok ini penyelesaian damai dan bergabung dengan Tiongkok daratan adalah jauh lebih realistis daripada sebuah kemerdekaan. Dengan demikian narasi kemerdekaan pemerintahan Tsai Ing-wen adalah narasi setengah hati. Meskipun begitu narasi tersebut tetap menjadi kerikil yang mengganggu proses perundingan damai antara Taipei dan Beijing. Itulah sebabnya Taiwan terus percaya diri untuk menarasikan kemerdekaannya karena mereka pikir akan mendapat dukungan dari Amerika dan sekutunya. Bahkan hingga perang sekalipun. Padahal sangat jelas sejak Presiden Teng Xiaoping sampai Presiden Xi Jinping opsi perang telah disingkirkan jauh-jauh oleh elit politik Beijing. Sekalipun para petinggi militer di Beijing menyatakan secara terbuka bahwa kesabaran mereka sudah habis namun Presiden Xi Jinping berhasil menenangkan para perwiranya untuk tidak mengganggu proses perundingan damai. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah jika Beijing dan Taipei memilih jalan damai lalu siapakah sebenarnya yang menginginkan perang? Jika Beijing dan Taipei tidak menginginkan perang berarti sudah sangat jelas hanya tersisa Washington. Para elit penguasa Washington inilah yang sangat merindukan terjadinya perang tentu dengan menggunakan Taiwan sebagai umpan agar Beijing menggunakan kekerasan di Taiwan. Kemerdekaan Taiwan adalah umpan yang diharapkan akan ditelan mentah-mentah oleh Seng Iwen dan pengikutnya. Dalam konteks ini Taiwan bukan sebagai subjek tetapi hanyalah umpan yang dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena deklarasi kemerdekaan Taipei akan mendorong aksi militer Beijing jika terjadi perang maka akan menghentikan atau paling tidak menghambat pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Perang akan mengurah sumber daya Tiongkok sehingga terjadi kesulitan dana untuk membangun. Setidaknya itulah yang diinginkan Barat. Namun baik elit penguasa Kuomintang dan khususnya Beijing bukanlah kaum politisi yang emosional dan bodoh. Mereka dikenal dingin, rasional, dan cermat dalam mengambil keputusan. Mereka sadar bahwa perang hanya akan mengorbankan pembangunan ekonomi negaranya. Makanya hingga saat ini Beijing berhasil lolos dari umpan-umpan Washington mulai dari kasus Tibet, Tiananmen, Xinjiang, Hong Kong, Laut Tiongkok Selatan, dan kini Taiwan. Melihat perkembangan yang ada, sepertinya masalah ini pun akan bisa dibereskan oleh Xi Jinping secara tenang dan damai. Salah satu indikator yang tidak terbantahkan adalah proyek pembangunan terowongan Selat Taiwan yang terus berjalan. Ini adalah proyek pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antara Taiwan dengan Tiongkok yang dibiayai oleh Beijing. Taiwan dan Tiongkok Daratan akan dihubungkan dengan sebuah terowongan yang dibangun di dalam laut antara Ping An di Tiongkok Daratan dengan Xin Chu di Taiwan. Kemudian juga dibangun Taipei Beijing Expressway, yaitu jalur kereta cepat dan jalan raya yang menghubungkan Taipei dengan Beijing. Semua ini tetap berjalan dan semua ini terjadi karena bersatunya Taiwan kembali ke Tiongkok Daratan. Jadi bukan hanya ambisi Presiden Xi Jinping yang menginginkan hal ini, tetapi kerinduan setiap rakyat The Republic of China dan Republik Rakyat Tiongkok. Sebuah rekonsilasi nasional, yaitu bersatunya kembali Tiongkok adalah mimpi mereka semua, baik yang di Beijing maupun di Taipei. Demikian Jurnal Barata.